Pertanian adalah fondasi utama dalam kehidupan, karena hanya bidang pertanian yang mampu memberikan pangan kepada seluruh penduduk dunia. Kegiatan bertani dan berkebun juga merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan dan menyehatkan jiwa. Negeri kita adalah negeri yang subur. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Demikian kutipan dari band legendaris Coast Plus. Namun hasil panen yang optimal bukan didapat melalui keberuntungan saja, tetapi melalui kerja keras. Merawat tanaman itu memang susah-susah gampang. Kita dituntut untuk rajin dan telaten merawatnya. Dari pengolahan tanah sewaktu akan mulai menanam, pemilihan benih yang baik, pemupukan tanaman secara rutin dan berkala, hingga pemberantasan hama yang merugikan petani. Beberapa waktu yang lalu, kami mengupload video tentang pembuatan pestisidana bati untuk membasmi kutu kebul. Di video kali ini, kami akan menunjukkan cara pembuatan pestisidana bati yang berkali-kali lipat keampuannya. Pestisidana bati ini ampuh membasmi kutu putih, kutu kebul, wereng, dan bermacam-macam hama. Berbagai macam hama itu akan ambiar dan bablas. Silahkan simak terus video ini. Bahan utama dalam pestisidana bati ini adalah buah bintaro. Kita sering melihat tanaman yang satu ini bertebaran di taman-taman kota, pinggir jalan, halaman kantor, dan di sudut-sudut perumahan. Sebagai tanaman peneduh, bintaro memang dikenal sebagai tanaman yang dikenal tahan banting, cepat tumbuh, dan mudah beradaptasi di berbagai lahan. Maka, tanaman bintaro adalah pilihan utama sebagai pohon penghijauan. Seluruh bagian tanaman bintaro mengandung racun, dari daun, batang, hingga buah. Tapi yang paling ampuh daya racunnya adalah buahnya. Bintaro memiliki buah yang sekilas nampak mirip buah mangga. Buah bintaro berbentuk telur dengan tangkai buah yang panjang. Buahnya berukuran panjang sekitar 5-10 cm, dan berwarna hijau ketika masih mentah, kemudian merah setelah matang. Daunnya besar, berwarna hijau, gelap mengkilap. Pohon bintaro dapat tumbuh sampai ketinggian 10-20 meter di alam liar. Biasanya hidup di pesisir laut, dan banyak ditemukan di hutan bakau. Di balik kegunaan multifungsi itu, pohon bintaro menyimpan potensi racun yang sangat mematikan. Pada buah bintaro, mengandung senyawa aktif yaitu racun serberin, tanin, saponin, dan steroid. Kandungan racun serberin ini yang kita manfaatkan untuk memberantas hama. Dari berbagai jurnal penelitian tentang pertanian organik dan hasil praktek langsung para petani, disepakati bahwa bintaro adalah buah yang paling ampuh untuk pembuatan pestisidana bati. Untuk pembuatan pestisidana bati ini, carilah buah yang tidak terlalu matang dan juga tidak terlalu mudah. Bahan lain yang diperlukan adalah abu dapur atau abu kayu. Abu dapur bersifat alkali, yang sangat bagus untuk menetralkan pH tanah. Selain itu, kandungan unsur dalam abu dapur nanti akan berfungsi membakar tubuh hama-nya. Rendam abu dapur dalam air selama sehari semalam. Nanti yang akan kita manfaatkan adalah air rendamannya. Setelah 24 jam perendaman abu kayu, sekarang kita siap untuk membuat pestisidana batinya. Langkah pertama, saring air rendaman abu kayu tadi. Volume air rendaman yang kita gunakan adalah 2 liter. Tuang ke panci yang akan kita gunakan untuk merebusnya nanti. Bahan lain yang dibutuhkan adalah bawang putih. Kandungan sulfur bawang putih akan mengusir serangga. Lalu tembakau yang mempunyai daya toksik yang ampuh untuk membasmi serangga. Tak lupa buah bintaro yang kita kumpulkan tadi. Langkah pertama, geprek bawang putih agar keluar kandungan sulfurnya. Masukkan ke air rendaman abu dapur tadi. Tuang tembakau ke dalam air rendaman juga. Potong dan cincang kecil-kecil buah bintaro. Di dalam buah bintaro, terdapat biji yang terlindungi oleh serat kuat seperti pada sabut kelapa. Jika agak susah memotongnya atau mencincangnya tidak apa-apa. Yang penting buah bintaro sudah terkelupas. Lalu masukkan semuanya dari kulit isi buah hingga potongan kecil tadi ke dalam air rendaman tadi. Langkah selanjutnya adalah kita rebus semua campuran tadi. Rebus selama 30 menit. Proses pembuatan ramuan pesticida nabati yang sangat ampuh sudah selesai. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah saring dulu air rendamanya. Sehingga jika kita mengaplikasikan nanti akan mudah. Bahan tambahan yang digunakan adalah minyak goreng dan sabun cuci piring. Dosis yang digunakan adalah masing-masing 1 sendok teh. Campur keduanya dan aduk hingga larut sempurna. Fungsinya adalah untuk merekatkan pesticida ini nanti ketika dispray dan penembus lapisan lilin di tubuh hama. Volume air biasa yang kita aplikasikan adalah sebanyak 1 liter. Untuk 1 liter air, tambahkan 2 sendok makan pesticida nabati ini. Tambahkan campuran minyak goreng dan sabun cuci tadi. Tuang semuanya, lalu aduk dan campur hingga larut sempurna ya. Pestisida nabati ini siap diaplikasikan ke tanaman. Terima kasih telah menonton. Semprotkan pesticida nabati ini ke koloni hama Yang biasanya bersembunyi di bawah-bawah daun Harap diingat, waktu terbaik spray pesticida adalah saat matahari terduh atau mendung Atau pagi dan sore hari Agar tidak cepat menguap dan panasnya tidak membakar daun Jangan ada yang tertinggal, karena nanti koloninya terbentuk lagi Pestisida organik sapu jagad ini mampu mengatasi dan mengusir hama perusak tanaman pertamian dan hortikultura Seperti kutu, ulat, belalang, mereng, dan sebagainya Pestisida nabati bersifat beat and run, pukul dan lari Saat diaplikasikan, akan membunuh hama saat itu juga Dan setelah hamanya mati, residunya akan hilang di alam Yang selalu perlu diingat adalah Pestisida nabati relatif mudah dibuat dengan bahan dan teknologi yang sederhana Bahan bakunya yang alami membuat pesticida ini mudah terurai di alam Sehingga tidak mencemari lingkungan Pestisida ini juga relatif aman bagi manusia dan ternak Karena residunya mudah hilang Dengan demikian, produk terbebas dari residu pesticida Sehingga sangat aman dikonsumsi manusia Terima kasih telah menonton video kami hingga selesai Dan semoga video kami bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!